bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat 2 prekers bagaimana kabarnya hari ini ya mudah mudah senantia sehat ya puasanya masih bertahan juga oke di malam bulan ramadhan ini saya mau coba sedikit tips ya berbagi saja tips ini sebenarnya sudah banyak yang ulas tetapi saya coba jelaskan kembali karena ada beberapa yang menanyakan pada saya gimana sih cara melakukan proses scan di iphone tapi tanpa menggunakan aplikasi karena ketika menggunakan aplikasi itu berbayar ya ada watermarknya ternyata ada tipsnya ya sahabat 2 prekers oke bagi yang menggunakan iphone yang menggunakan ios 12 ke atas ios 13 dan ios 14 itu sangat mudah tetapi bagi yang menggunakan ios 12 ya mohon maaf sepertinya fasilitas ini belum ada ya saya coba di iphone 6 dan 6 plus itu menu nya belum bisa keluar ya karena belum di support oke langsung saja untuk langkah pertama biasanya ada di menu halaman pertama sahabat 2 prekers bisa pilih disana ada icon namanya notes ya notes silahkan klik dan tahan saja ya dia akan muncul menu seperti ini kemudian ini dia menunya silahkan tekan tombol scan dokumen nah ini menu sudah muncul ya kita coba melakukan proses scan dokumen ya oke disini kemudian saya ada dokumen kita coba scan bismillahirrahmanirrahim pastikan ketika menyekan cahainya cukup ya bisa ada kunci yang hari atau dapat cahainya cukup lah intinya kalau saya uji coba menggunakan blitz ya atau lampu dari iphone nya saya coba bismillahirrahim oke hasil akan seperti ini ini bisa langsung kita save atau kita modif seperti ini artinya halaman tertentu saja yang kita butuhkan itu bisa pokoknya mudah banget ya sahabat 2 prekers ini sangat membantu sekali jika kita tidak punya scanner gunakan fitur ini ini sudah langsung menjadi sebuah dokumen pilih menu keep scan kita cek seperti ini apakah sudah yakin dengan hasilnya lumayan ya sahabat 2 prekers ya hasilnya seperti ini kemudian kita pilih menu done dan kita tekan tombol save oke sampai sini dokumen sudah jadi nah format dokumen yang disekanin adalah format pdf ya jadi masih dalam format pdf tetapi jika sahabat 2 prekers mau menggunakan menjadi format jpeg ini bisa sedikit kita modifikasi ya kita coba sedikit edit ya kali ini saya coba kirim ke aplikasi telegram saya dan nanti kita coba konversi atau kita ubah menjadi jpg melalui aplikasi browser yang pernah kita pelajari oke langsung pilih titik 3 di atas jika kita mau edit menjadi jpg kemudian pilih menu send a copy disini ya kebetulan saya menggunakan aplikasi telegram saya pilih telegram saya simpan ke telegram saya sendiri dan di send oke langkah berikutnya kita akan melakukan proses editing melalui browser di laptop kita terus kita coba lakukan sekarang baik sahabat 2 prekers sekarang kita akan coba melakukan konversi file pdf tadi menjadi file jpg sehingga dokumen yang kita perlukan akan menjadi jpg atau jpg ya yang pertama saya buka kebetulan aplikasi telegram karena tadi file yang saya kirim oleh telegram ini kita coba download terlebih dahulu oke ini sudah terdownload ya sudah prekers ya kita coba lihat di dalam finder oh masuk ke folder download ya seperti kita lihat ini adalah menunya menjadi pdf file nya nah seperti ini ya sedangkan ya sedangkan jika ingin merubah menjadi jpg ya caranya ada beberapa cara bisa melalui aplikasi yang ada di macbook nya ini atau menggunakan browser yang sudah kita pelajari seperti di pojok kanan atas sana ya betul ya disana yaitu merubah menjadi format lainnya dari pdf langkah berikutnya kita buka browser saya menggunakan opera kemudian bisa diketikan ilovepdf.com ya ini aplikasi universal ya bisa merubah format pdf menjadi bentuk apa saja ya kita lihat ya kita lihat nah seperti ini nah jika ingin menjadikan jpg atau format gambar saya akan dipilih yang pdf to jpg yang ini pdf to jpg kita pilih menu ini select pdf file nya ya kita tunggu nah tadi ada di menu download pilih pdf nya dan di open kemudian tinggal kita konversi tekan tombol convert to jpg ya tunggu beberapa saat oke ini sudah muncul menunya ya tinggal langkah terakhir adalah sahabat di open records download file jpg nya ini download jpg images tinggal di klik saja ya maka akan melakukan proses download ya kita tunggu saja biasanya ketika dari file pdf menjadi file jpg itu ukuran file cenderung bisa menjadi lebih besar ya karena kualitasnya menyesuaikan oke ini sudah selesai kita coba lihat hasilnya ya oke ini sudah jadi ya sahabat di open records yang atas file nya menjadi 1 mega ukurannya kita cek kita klik 2 kali ya hasilnya insya Allah tidak mengecewakan sahabat di open records ya ketika diperbesar pun masih terlihat sangat jelas oke demikian ya berhasil semoga bermanfaat ya bila hitafik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dioprakers